Halo guys, jumpa lagi bersama saya Dimas Wardana dari DW Artworks atau DW Artworks Di video kali ini saya akan kembali memberikan tutorial PixArt untuk teman-teman Dan kali ini adalah tentang bagaimana caranya membuat rainbow text atau text pelangi di foto kalian Seperti ini Oke oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita buka PixArtnya Kita buka PixArtnya dulu pak Oke untuk langkah pertama, seperti biasa kita masuk ke tanda plus di bawah Kita masuk ke draw atau gambar Masuk ke grade new Di sini saya memilih ukuran 1024 x 1024 ya Yang ini Langsung tap next saja Oke disini untuk langkah selanjutnya kita pilih icon kuas Di sini kita tap Atur ukurannya ya Di sini saya mengatur ke ukuran 128 pixel Untuk opacity saya mengatur ke 6% Dan jangan lupa kita pilih kuas yang ini ya Oke, set aja langsung Setelah itu kita masuk ke menu warna Pojok kiri bawah Di sini kita akan membuat background warna pelangi ya Di sini teman-teman pilih warna sesuai selera teman-teman aja Intinya random aja lah Untuk warna pertama disini saya akan memilih warna Warna apa ini ya Saya juga gak tau Pokoknya agak keungu-unguan agak keping-ping gitu lah Tap apply Setelah itu kita warnai background putih ini Di sini saya akan mewarnai seperti ini Sekarang ke selanjutnya saya akan menambahkan warna lagi Masuk ke menu warna kembali Warna selanjutnya saya akan menambahkan warna biru Oke, kita apply Kita tambahkan sedikit aja Seperti ini Random aja sih Seseorang aja Oke, seperti ini Kemudian kita masuk ke menu warna lagi Kita tambahkan lagi warna Kalian saya akan menambahkan warna orange Masuk ke menu warna lagi Jika teman-teman merasa warnanya masih kurang Tambah lagi warnanya Kita tambahkan sedikit warna kuning Warna stabilo gitu lah Tambahkan sedikit Agar warnanya lebih kaya ya Kita akan tambahkan lagi warna biru Yang ini Biru muda ya Oke Oke, jika teman-teman merasa warnanya sudah cukup Teman-teman bisa langsung masuk ke menu layer Pojok kanan bawah Kemudian teman-teman pergi ke tanda plus di atas sebelah kiri Kita tap Dan kita bikin layer baru ya Dengan cara kita tap empty layer atau lapisan kosong Kemudian kita tutup layernya Kita tap icon add photo Oke Kemudian kita pergi ke sticker atau clip art Dan kita cari clip art atau sticker bernama inspirational quotes Atau bisa juga menggunakan clip art bernama new beginnings ya Yang ini Di sini saya akan menggunakan clip art yang bernama new beginnings Sebagai contoh saya gunakan clip art yang ini Love each other Oke Kita scaling Kita besarkan Setelah selesai men-scaling clip artnya Kita tap fotonya dulu Kemudian kita masuk ke layer Lagi Dan kita ubah Clip art di layer pertama Dan cara kita pergi ke normal Di sini Kita ubah dari normal ke XOR XOR gitu ya Oke Kemudian kita pilih layer yang ketiga Kita pindahkan ke atas Seperti ini Kemudian kita tap layer yang pertama Dan kita pergi ke tiga titik di atas Kita tap Dan kita pilih marriage Oke Setelah sampai di sini Teman-teman ubah lagi Layer yang pertama Kita ubah Dari normal Ke XOR Yap Seperti ini Kemudian untuk langkah terakhir Kita pergi ke tiga titik di atas Yang paling atas ya Kita pilih save image Atau simpan gambar Setelah selesai Teman-teman bisa back Dan kembali ke menu utama Masuk ke tanda plus lagi Dan kali ini kita pilih edit Lalu teman-teman pilih foto yang akan teman-teman edit Di sini saya akan memilih foto yang ini Masuk ke menu add photo Atau tambahkan Untuk menambahkan text yang tadi sudah kita edit ya Saya tambahkan text yang tadi Kemudian kita akan merapihkan text ini Dengan cara kita pergi ke penghapus Di atas Kita besarkan Kemudian kita hapus Kita rapihkan textnya Jika sudah selesai teman-teman Langsung type apply Teman-teman bisa atur lagi Mau di tempat yang di mana Besarkan atau dipecilkan Oke Saya akan menempatkannya Seperti ini Teman-teman bisa juga Mengatur opacity-nya ya Mau tebal tipis Jika sudah selesai teman-teman bisa langsung tap apply Next Dan save di galeri Dan foto ini sudah jadi dan siap untuk teman-teman share di social media Oke Cukup sekian tutorial dari saya Jika teman-teman sudah bisa membuat rainbow text ini Teman-teman bisa upload di instagram Dan mention ke akun instagram saya Dimas Mardana underscore Dan jangan lupa sertakan hashtag DW Artworks Ntar pasti saya lihat Dan like hasil editan kalian Dan jangan lupa klik tombol subscribe Atau berlangganan Karena dengan berlangganan Teman-teman akan mendapatkan notifikasi langsung ke hp kalian Untuk mengetahui video-video dari DW Artworks selanjutnya Oke sampai jumpa di video berikutnya Saya Dimas Wardana dari DW Artworks Atau DW Artworks See ya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!